Ansarkan di bawah PBNU ya, di bawah NU lah Kayaknya mulai rame nih Kalau kita cinta dengan SBY, dengan Pak Harto, dengan Bung Karno Juga jangan membenci presiden-presiden di luar itu Dan setiap etapa kepemimpinan itu juga berjalan saling kesinambungan Artinya apapun itu, walaupun dari hutang, dari apa, segala macem Kalau ada sesuatu yang bisa kita lihat, buat anak sucuk kita, itu luar biasa Daripada hutang yang nguap kemana-mana gitu ya Yang nguap, nggak ada legasi, nggak ada bekas Ketika pidato Anda yang menghentak publik, yang menggelegari Anda mengatakan bahwa siapa yang menyakiti Jokowi dan keluarganya Maka menyakiti Banser, Ansor Itu, emang ada apa sih Gus? Ya tentu memang kemarin kan ada proses yang Dari mulai sebelum pilpres sampai setelah pilpres ya Nah, dan satu hal bahwa memang sebenarnya Karena proses politik ini Banyak karya-karya Pak Jokowi soal legasi ini tidak sempat dibicarakan di publik Nah, orang lupa Sebenarnya sesuatu yang wajar Maka kemudian saya ingin mengatakan kembali bahwa Ada karya besar yang harus kita rawat terus, kita jaga terus Dan termasuk ke depannya Yang dibangun oleh Pak Jokowi Terutama infrastruktur, kemudian terakhir IKN Nah, termasuk kemudian Saya kemarin kan juga Seminggu yang lalu habis dari IKN lah Saya lihat dari hulu sampai Ujung, dari ujung sampai ujung Dari mulai pembangunan istana Kemudian ASN, kantor-kantor Jalan Ipal termasuk Dan itu dibangun dalam waktu kurang lebih 2 tahun setengah ya Pikiran saya sederhana Saya bilang dalam diri saya Alhamdulillah Saya turut menyaksikan secara langsung Perubahan bangsa Menuju bangsa yang besar Dan ini tidak mudah Artinya apapun itu Walaupun dari hutang, dari apa segala macam Kalau ada sesuatu yang bisa kita lihat Buat anak cucu kita Itu luar biasa Daripada hutang yang nguap kemana-mana gitu ya Daripada hutang yang nguap Tidak ada legasi Tidak ada bekas apapun Itu yang saya banggakan Maka kemudian Ucapan itu kaitannya dengan Ini presiden yang harus kita jaga Banyak legasinya Segala macam Maka siapapun yang mengganggu Pak Jokowi Ya sama dengan mengganggu kita semuanya Di luar itu Suasana kebatinannya bagaimana Gus? Betulnya Dengan? Iya ketika Gus Adin Mengeluarkan statement itu Itu suasana kebatinan ketika itu Apakah Karena proses politik Saat itu memang Tidak menguntungkan Maksudnya Pak Jokowi merasa terpocok Atau apa? Sehingga Gus Adin menyampaikan hal itu Ya satu ada soal situasi seperti itu Kemudian Yang kedua Tentu dalam konteks Satu yang belum presiden Kemudian telah melahirkan banyak legasi Dan yang ketiga adalah Kita ingin bahwa Sekian banyak warisan selama 10 tahun Itu terus diingat orang Dan dirawat Kemudian diteruskan ke depannya Jadi konteksnya adalah presiden ya? Presiden Presiden yang harus dijaga? Presiden yang jaga Oke Jadi ini clear Karena di luar kan setelah statement itu Kan banyak spekulasi Wah ini ingin di Inilah Jokowi lah Orang bilang penjilat Atau apalah Kan wajar kalau di luar Sangat wajar Gus Adin sendiri meresponnya bagaimana? Ya saya sangat bersyukur kan Karena kan Hidup itu memang harus ramai ya Jadi baik plus maupun negatif Harus ramai Kenapa? Karena ketika ada keramean Itu kan ada diskusi Ada dialektika Ada proses apa ya Orang pencarian lah Yang jelek juga akhirnya mencari Kemudian itu juga juga mencari Ada apa sih segala macam Maka saya ya bagus-bagus saja Nah satu hal kemudian Yang saya ingin saya katakan adalah Kalau kita cinta dengan Jokowi Maka juga jangan membenci Para presiden sebelum Jokowi Kalau kita cinta dengan SBY Dengan Pak Harto Dengan Bung Karno Juga jangan membenci Presiden-presiden di luar itu Karena apa? Saya bilang bahwa Dari presiden pertama Sampai presiden ketujuh Jokowi Itu adalah anugerah yang luar biasa Meskipun kemudian ada kompetisi yang Tanda petik ya Cukup apa? Cukup besar Tapi ya bangsa ini Kemudian fine-fine saja Berjalan dengan aman Dan setiap etapa kepemimpinan Itu juga berjalan Saling kesinambungan Itu yang saya bilang tadi Batang tubuh ya Indonesia Semua saling melengkapi Membangun tubuh gitu ya Kedepannya adalah SDM SDM Berlari cepat Berlari cepat Dan menyelesaikan infrastruktur Yang belum selesai Termasuk EKN Gus Ansarkan di bawah PBNU ya Di bawah NU lah Kayaknya mulai rame nih Ya Sebagai Satu organ di NU Ini kan Tentu Ditunggu nih Bagaimana sih sikap Sikap ansor gitu ya Karena kita tahu rame-rame belakangan Mulai dari Pengurus NU yang ke Israel Ketemu dengan Presiden Israel Yang melukai Bukan hanya Bukan hanya Apa PNU sendiri Tetapi juga masyarakat Indonesia Nahdiinnya malah Nah kemudian yang kedua adalah Rame-rame soal Statementnya Sekjen PBNU yang Akan mengambil alih PKB Ini kan jadi Jadi agak Rame nih Saya tidak tahu apakah itu mewakili Aspirasi Nahdiin atau Hanya elit-elit PKB Tetapi Elit-elit NU maksudnya Tetapi Bagi Ansor sendiri bagaimana sikapnya Ya pertama sih Kalau soal Israel kan Sudah ada mekanisme ya Dan sudah banyak direspon lah Baik itu oleh PBNU Maupun Apa Lembaga asal mereka Dan sudah ada Aturan kalau gak salah Jadi sudah itu Sudah selesai saya pikir ya Karena sudah beberapa yang mundur Sudah beberapa yang mundur Segala macam Terus kemudian Apa Itu tidak mewakili NU Secara keseluruhan Dan NU tetap Termasuk ansor pada komitmen ya Kita bergara Apa Berdiri pada garis tegak lurus Perjuangan Palestina kan Nah itu Soal itu Kemudian yang kedua Kalau soal Tadi apa hubungan dengan PKB ya Iya Yang itu Dan memang ya Ini agak Apa Agak kerame Akhir-akhir ini Ini kan saudara kan Saudara Saudara kandung ya kan Pada ribut-ribut Ya memang Karena dulu kan Berdirinya PKB Juga ada Apa Ada peran NU yang besar ya Termasuk Deklaratornya Tim perumusnya Segala macam Jadi kemudian Kalau hari ini Misalnya memanggil Secara resmi Saya kira itu Ikhtiar-ikhtiar Untuk memperbaiki ya Untuk memperbaiki Dan itu apakah saya Sah-sah saja Iya Ini Statement yang Jawaban yang cari aman Atau gimana Enggak Enggak memang sah Jadi memang sah Karena ada proses historis Yang kita gak bisa lupakan Iya Dan itu gak boleh dilupakan ya Meskipun Mereka bisa saja Dengan dalih Konstitusi dan sebagainya Tetapi Faktanya Bahwa Lahirnya PKB Juga tidak pernah lepas Dari NU Kira-kira begitu ya Tapi kenapa Kemarin kok Pada pil Pada saat pilpres Seakan-akan menarik garis Yang sangat Tegas PKB Gak boleh Mengklaim Mayoritas Suara dari NU Dan lain sebagainya Kalau ini Kalau ini soal ini ya Soal apa Soal Proses apa ya Namanya pemilukan Proses Ada proses politik Ada proses macam-macam Di situ lah Jadi memang gak bisa Dilihat hitam putih Tapi memang apapun ya Ini kan dua hal Yang dibisahkan Ya satu NU tetap Apa ya Tetap netral Termasuk di Apa di pilpres kemarin kan Yang kedua Tapi kalau kaitannya Dengan hubungan histori Dengan PKB kan Memang punya Sejarah di situ Jadi kalau hari ini Misalnya melakukan Langkah termasuk Memanggil Kemudian Apa segala macam Menyurati ya Itu bagian dari Apa Ya satu keabsahan Yang itu juga Bagian dari sejarah Kan punya Peran di situ Ya Jadi Sudah Harusnya sih Duduk bersama Udah gak usah Rame-rame lagi Begitu ya Karena yang saya tahu Banyak juga Kadar-kader ansur Yang di PKB Bahkan di Partai lain DPR Ini kita gak bahas Partai lain Tapi PKB Yang di PKB dulu Kan banyak Sebagai Ketua Umum Kan mungkin agak Bagaimana gitu ya Gamang atau bagaimana Apakah saya mendukung Statemennya Sekjen PBNU Atau bagaimana Ini kan Suasananya agak berbeda ya Sebenarnya politiknya Ya Kalau kita ini kan Anak Jadi biarkan Soal proses itu PBNU yang melakukan Orang tua-orang tua yang menyelesaikan Kalau kita Fokus ke dalam aja Fokus ke dalam Oke Ini menarik Gus Persoalan lain adalah Ini lagi ramai soal penyimpangan sejarah lahirnya NU Sehingga Gus Yahya Sempat meminta agar dipentuk tim khusus Untuk mempelajari Untuk menginvestigasi buku-buku yang Konon ada penyimpangan sejarah lahirnya NU Ini bagaimana Gus? Yang terjadi bagaimana sih sebetulnya? Ya Memang ini sangat betul sekali Dan sangat urgent sekali ya Super-super mendesak lah Saya pikir untuk Menginventarisir Karena kan Jumlah sekolahnya banyak Di bawah LP Marib Pesantrenya banyak Kampusnya banyak Ini kalau gak ditata Nanti lahirnya itu Alumni-nya macam-macam Warna-warni lah Ya mungkin memang Selama ini kan Namanya penerbitan buku itu kan Juga gak bisa dipaksakan 100% Apa Terkontrol ya Karena banyak usulan Banyak penerbit Saya pikir ini menjadi PR yang penting Karena betul memang Ya tadi Apa namanya Ada pengaburan Segala macam Nah maka ke depan Kebijakan kurikulum Kebijakan Apa Penerbitan buku yang menjadi Buku wajib ya Terutama ya Bacaan Maupun buku tambahan Yang itu berada dari sekolah Semua harus dikendalikan oleh PBNU Saya pikir begitu Jadi tim itu sudah sangat tepat Untuk segera Mengembalikan gitu Sangat tepat Sangat tepat sekali Untuk menjaga Apa ya Perjuangan NU lah Nah selama ini kan temuannya Apakah sudah Enggak dianggap serius Atau bagaimana Gus Kan sebetulnya sudah lama Yang begitu Memang sudah lama Tapi Apa Di inventarisir Kemudian di Secara keseluruhan Nasional ya Saya kira memang Mungkin kemarin masih belum Belum apa Belum Belum dimotor Karena konon Konon katanya ini sangat sistematis sekali Iya Itu betul ya Betul 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 Nah ini kan bisa menimbulkan Gesekan di lapangan Betul Ya Saya pikir langkah ini Sudah sangat tepat Harus segera dibentuk tim Kemudian ya Ya sudah kita sebagai Anak kandung NU ya Men support Jika kemudian Di sekolah-sekolah Memang itu Kepala sekolahnya Ansor Misalnya Atau pesantren Kayaknya Kayak Ansor Kita akan bantu full Jadi ini seharusnya memang Pekerjaan yang cukup berat Tapi saya yakin bisa lah Ya Kalau enggak Akan kebobolan ya 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 karena Karena kita tidak tahu ya Apakah itu nanti akan Tentu sejarah itu Akan Mempengaruhi Mendoktrin pola pikir Anak didik ya Sehingga Betul Dia akan membentuk Satu karakter yang Menyesuaikan dengan Apa yang dipelajari Apa yang dia baca Apa yang dia Yakini kan Betul Ini kan Ya bagi anak-anak didik Menghadapi dua tantangan Pertama ya Kalau tadi terjadi Kebocoran-kebocoran buku Maupun Bahan-bahan ajar yang lain Yang kedua kan juga Menghadapi tantangan di luar Dengan teknologi Nah jangan sampai Kemudian dua-duanya Kita jebol Nah minimal Dari dalam itu Kita rapihkan Kita konsolidir Sehingga Paham-paham Yang itu Di luar paham Alusun awal jamaah Ya sudah mulai kita Singkirkan lah Oke Ini satu lagi pertanyaan Yang agak sensitif Tetapi Saya pikir Masyarakat kita Sudah dewasa ya Bahwa Ini sekali lagi Bukan menyudutkan Satu kelompok tertentu Tetapi fakta yang terjadi Di lapangan adalah Saya khawatirnya Ada Nanti terjadi gesekan Di lapangan Mengenai kelompok Yang mengaku sebagai Zuriat keturunan Keturunan Rasulullah Gitu ya Dengan Apa Kelompok satunya lagi Ulama Nusantara Gira-gira begitu Yang Wali Songo Dan lain sebagainya Kita Masyarakat Nah diin di bawah Masyarakat umum juga Bingung dengan kondisi itu Karena biasanya Guyup kok sekarang Seakan-akan Api dalam sekam Nah gimana ini ansur Karena agak khawatir juga Kalau terjadi gesekan di bawah Oke Memang sih Ya Beberapa teman-teman di media Juga dulu Beberapa kali Ngubungin saya Soal ini ya Tapi Begini Perdebatan ini kan Awalnya kan memang Bukan secara Institusi NU ya Tapi Ada Kiai Muda NU Di Banten Kiai Imad ya Dan itu kan Mengulas dari sisi Naskah Otentik ya Dibongkar Segala macam Ditelusuri sejarahnya Segala macam Saya pikir Karena itu berangkat Dari Apa Perdebatan teks Maka mungkin Kalaupun ada Terjadi perdebatan Kita buka Ruang teks Secara bersama-sama Nah Dan saya pikir Itu masih Ilmiah lah Masih ilmiah Bukan berangkat Dari Like and dislike kan Tapi dari Dari teks Nah Ya Bagaimana posisi Kita hari ini Sebenarnya Kalau saya ya Memang tidak banyak Merespon soal ini Nah Toh nanti Kemudian Biarkanlah ini Antara teks Dengan teks Yang Beradu Kemudian yang kedua Kalau dari sisi Amalia kan Sama sekali Tidak mengurangi juga Misalnya gini Kita hormat Dengan para Habaib-habaib Yang kita yakini Memang orang soleh Kemudian segala macam Kita juga sering Banyak menggunakan Wirid-wirid ya Jikir-jikir Rotibul hada Rotibul ato Segala macam Kalau itu berjalan Seperti biasa Nah Jadi Sementara ya Saya tidak mau masuk Dalam perdebatan itu Biarkan saja itu menjadi Ruang diskursus Nah Saling mencerahkan lah Kira-kira gitu Ya Sebagai institusi Gerakan pemudaan sor Yang punya Anggota cukup banyak Menahan diri lah Menahan diri agar Tidak menimbulkan konflik Yang Justru sangat Merugikan Islam sendiri Dan kita Dalam hal ini Soal Balawi tentu Menginduk kepada Kebijakan dan Dawah PBNU Itu saja Itu sudah jelas ya Jelas Samikna Watona gitu ya Samikna Watona Kalau Kalau bukan itu Gak rame Ini kan Kalau di Apa Di Bursa Epek ya Lagi Raid isu lah Raid isu Ini kalau Dengan berbagai macam Jadi hampir 2 bulan Ini gak pernah berhenti Iya Yang dikhawatirkan kan Akan semakin meruncing Di bawah Karena kita lihat Ternyata Mereka juga Mengkonsolidasikan Di media sosial Nah maka tadi Yang saya singgung di awal Bagaimana teknologi Informasi Yang Yang digagas Ansar Karena saya pikir Ansar juga sudah mulai Intens masuk ke Media sosial juga Untuk menyebarkan Pesan-pesan Moderat Islam Yang rahmat Yang alamin Iya Saya kira memang Sekarang ini kan Apa ya Ya Dunia ini kan terbagi 3 ya Kalau dulu ada Dunia Akhirnya sekarang ada Dunia alam maya juga Alam gaib Alam nyata Alam maya Saya pikir ini Gak bisa Dikita hindari Dan memang Apapun profesinya Apalagi Bagi kader Ansar Apapun profesinya Dimanapun Saya kira kita semua Harus melihat teknologi Dan yang kedua Dan yang kedua adalah Jika punya Konten positif Kemudian hal-hal yang memang Bentuk siar kita Jangan sungka-sungkan Publikasikan seluas-luasnya Jangan dianggap itu sebagai Kita mau pamer Kebaikan Atau rialah Bukan disitu soalnya Tapi Kita kan ga tau Dari satu quote kita Tiba-tiba 100 ribu orang Dapat hidayah Kan ga tau Dari satu gerakan Peduli sosial Kemudian kita viralkan Lalu banyak orang Tersadarkan Kita ga tau Jadi itu bagian dari Tadus bin Imah lah Bahwa kebaikan Harus dibicarakan Betul Bukan ria disitu ya Bukan ria Nah oleh karena itu Semua juru dakwah kita Kemudian pelaku organisasi kita Semua harus melek teknologi Nah Salah satu perangkat Yang harus kita seragamkan adalah Ini Sindikasi-sindikasi media Yang itu Milik Ansor Maupun jajaring Ansor Kita rapikan Dan Sekarang sudah mulai berjalan Termasuk kita juga punya War room Kemudian punya cyber security Lengkap Lengkap ya Lengkap Iya apalagi di Ansor kan Banyak juga orang-orang media yang disana kan Banyak-banyak sekali Oke ini terakhir nih Gus Apakah Sekarang sudah mulai Katakanlah Karena Ansor juga punya program Yang relate dengan program Programnya Pak Prabowo dan Pak Dan Mas Gibran Sudah pernah diajak bicara gak Kira-kira Sinergi seperti apa yang di Yang diharapkan Atau yang bisa dilakukan bersama Dengan pemerintah yang akan datang Belum sih Belum Baru dari hati ke hati aja Dari hati ke hati Menyamakan hati lah Nah itu bagaimana Menyamakan hatinya bagaimana Gus Gak Jadi Gini Ya Kita kan memahami Apa Ruang batin pembangunan ya Pemimpinan ke depan Apa sih kira-kira Kecenderungan pembangunan ke depan Apa yang mau dibangun Segala macam Setelah kita amati Lalu bagaimana kemungkinan RAPBN 2025 Misalnya Bagaimana RPJ Rencana jangka panjang Pembangunan Kita lihat segala macam Semua sisi Kesimpulannya dapat Lalu kita sinkronisasikan Agenda Ansor Dengan itu semua Jadi dalam hal ini memang Itu sudah ini Sudah auto ya Sudah auto Diminta gak diminta Ansor itu akan menjadi Mitra strategis Pembangunan ke depan Oke Dan kita akan mengawal Apa Pemimpin yang sah Kedepan Kalau kemarin kan Siapa yang Menyakiti Pak Jokowi Sama saja Menyakiti Ansor Keluarga besar Ansor Nah kalau berikutnya Siapa yang Menyakiti Pak Prabowo Dan Mas Gibran Sama saja atau bagaimana Sama saja Karena konteksnya Bukan persenya Tapi adalah Konteksnya Kepala Negara Presiden Ya pemimpin Kepala Negara Itu kan harus dijaga kan Itu kita jaga Dan saya kira Kita ini belajar banyak Dari Pak Prabowo Luar biasa Beliau itu inspirasi Artinya gini Pak Prabowo itu kan Mencerminkan satu ya Perjuangan yang panjang Tanpa mengenalalah Kesabaran Kemampuan merangkul Itu Gak mudah Gak dimiliki oleh semua orang Itu yang menjadi sumber Inspirasi kita semua Oke Baik Gus Adin terima kasih Sudah meluangkan waktu Di podcast Radio Sinta Sukses dan sehat selalu Lain waktu kita akan Berjumpa mungkin Di lain kesempatan Yang berbeda ya Dan tempat Senang sekali Mudah-mudahan Kita ketemu lagi Dan tetap kangen Terima kasih Terima kasih pendengar Dan netizen Radio Sinta Demikian tadi Wancara saya bersama Ketua Umum Gerakan Pemberansor 2024-2029 Gus Adin Jauharudin Nantikan Wancara podcast Pada kesempatan berikutnya Saya Suirio Sampai jumpa 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 Sampai jumpa